Halo, jumpa lagi di kelas sejarah bersama Bu Ayu Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mantap pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat Untuk kade kita kali ini masih di kade 3.1 Yaitu menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa Serta dampaknya bagi bangsa Indonesia Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang VOC Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masa di mana Perancis ada gitu ya Masa pemerintahan Perancis di Nusantara, di Indonesia Atau kita bisa mengenal masa Dendres Nah, pada 1795 Perancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batak Di bawah pemerintahan Louis Napoleon atau Napoleon Bonaparte Pemerintahan Perancis mengirim Herman William Dendres Ini sebagai gubernur jenderal Perancis Untuk menjalankan pemerintahan di India Belanda Atau di Indonesia ya, dengan tugas utama mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris Nah, kebijakan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa dan masih banyak lagi Dengan demikian, kurun waktu 1806 sampai 1811 Nusantara ini merupakan wilayah jajahan Perancis Namun, para pejabat yang memerintah masih didominasi oleh orang-orang Belanda Nah, selanjutnya Masa Jensen Danles dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 Dan digantikan oleh Jan William Jensen Namun, pasukan Inggris mendarat di Batavia pada 4 Agustus 1811 Dan berhasil merebut atau mengasai kota tersebut Wah, pada 18 September 1811 Jensen menandatangani kapitulasi Tuntang Nah, ini sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris Dengan adanya perjanjian Tuntang Wilayah Hindia Timur atau Nusantara Ini resmi menjadi koloni Inggris Nah, ketika itu Kita mengenal ada masa Thomas Stamford Raffles Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811 Nah, beberapa kebijakan dari Raffles ini Yang pertama Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidinan Menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak Dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial Lalu, menetapkan sistem sewa tanah atau lendren Selanjutnya, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia Nah, pemerintahan Raffles berakhir pada 1816 Dan digantikan oleh John Vendal Masa kekuasaan Raffles ini relatif singkat 1811 sampai 1816 Hal ini dikarenakan kekalahan Napoleon Ya, dari Perancis tadi dalam pertempuran Leipzig Atau Battle of Leipzig Pada tahun 1813 Melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Rusia Rusia, Austria, dan Sweden Nah, kekalahan Perancis ini berarti kemerdekaan bagi Belanda Kita mengenal adanya konvensi London 1814 Di sini berisi kesepakatan Agar Inggris mengembalikan tanah jajahan India-Belanda Kepada Belanda Nah, jadi itu tadi pas KVUC ya Kita mengenal ada pemerintahan Perancis ya Lewat Danlesnya Hingga nanti masa pemerintahan Inggris lewat Rafflesnya Oke, baik Pada materi selanjutnya Kita akan membahas tentang Masa pemerintahan Belanda kedua ya Yang dulu kan melalui VUC ya Nah, sekarang masa pemerintahan Kerajaan Belanda yang kedua Oke, baik Semoga kalian tetap menjaga kesehatan Ibu tutup sampai di sini Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa